Tanah Jawa kehilangan pegasnya karena ulah manusia Dikutip dari Ramalan Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya ada ayat yang menyebutkan tentang kehancuran Tanah Jawa Dimana Tanah Jawa akan hancur lebur dan menjadi lautan Dikarenakan adanya bencana yang besar Dan perlu diketahui juga ternyata postur tanah di Tanah Jawa ini berbentuk seperti kapal Dimana lumpur lapindu dan gasnya itu berfungsi sebagai pegas untuk Tanah Jawa Untuk meredam segala benturan-benturan lempeng bumi Dan konyolnya lagi karena ulah manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab Dimana diadakannya pengeboran tanah yang ada di Jawa Timur Dan akhirnya membuat lumpur lapindu yang terpendam di Tanah Jawa ini Meluwer atau keluar Muncerat keluar Dan sudah belasan tahun lumpur lapindu dari dalam tanah Pulau Jawa terus-menerus keluar Dan ini merupakan pertanda yang sangat buruk bagi kehidupan di Tanah Jawa Dimana semakin hari semakin banyak lumpur lapindu yang keluar Itu menandakan akan adanya dampak buruk dari kejadian itu Padahal lupur lapindu dan gasnya itu berfungsi sebagai pir atau peredam Bila mana terjadi tumbukan-tumbukan lempengan di Pulau Jawa Apalagi Pulau Jawa merupakan Indonesia ini merupakan pertemuan tiga lempeng Yang termasuk lempeng besar di dunia Dan Pulau Jawa ini menjadi pusat dari pertumbukan lempeng itu Sehingga juga tidak menutup kemungkinan Bila mana benar-benar terjadi Itu akan menjadi malapetaka yang luar biasa bagi Indonesia Dan apalagi ditambah lagi Banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti dan sepakat Bahwasannya kemungkinan meletusnya gunung anak Krakatau Di tahun 2018 Itu menjadi pertanda Hilangnya pegas Tanah Jawa Sehingga Tanah Jawa ibaratnya kapal Dia sudah kehabisan alat Atau sudah kehabisan pegas Atau kehabisan peredam Dimana kapal ini Bagaikan kapal yang mati Sudah kehabisan bahan bakar Jadi kapalnya itu ibaratnya kapal yang mati Sudah tidak bisa apa-apa lagi Cuma mengikuti arus gelombang saja Yang akan menggerakkannya Dimana suatu saat nanti Akan tiba waktunya Kapal ini akan terhantam Oleh lempengan-lempengan bumi Sama hanya Pulau Jawa Pulau Jawa itu Sudah kehilangan pegasnya Sudah kehilangan peredamnya Sudah kehilangan bahan bakarnya Untuk membantu peredaman Gempa-gempa di Pulau Jawa Sehingga tidak menutup kemungkinan juga Bila mana Tergesek Atau Bila mana terbentur Oleh lempengan bumi Tidak menutup kemungkinan juga Akan terjadi bencana yang besar Gempa bumi yang besar Dan juga bisa dipastikan Bahwasannya Ramalan Jayabaya Tenggelamnya Pulau Jawa Atau hancurnya Pulau Jawa Itu juga bisa saja menjadi kenyataan Karena dikutip juga dari Segala-segala kegiatan manusia Yang menghancurkan Tanah Jawa itu sendiri Dimana manusia tidak memperdulikan Alam sekitar Manusia lebih memilih keegoisannya Manusia lebih mementingkan Keperluan manusiawinya Tetapi manusia tidak mementingkan Pihak lain Tidak mementingkan Alam sekitar Tidak mementingkan Hewan-hewan sekitar Ataupun kehidupan sekitarnya Dan manusia itu lupa Kalau manusia itu Hidup di alam sekitar dia Kalau manusia itu Hidup di bumi Seharusnya manusia itu Bisa merawat dan melestarikan bumi Bukan membuat bumi menjadi cacat Contoh salah satu contohnya Seperti tadi Pengeboran lupur lapindo Yang berakibat fatal Memang sekarang Sekarang seakan-akan Tidak terjadi apa-apa Tetapi Sewaktu-waktu terjadi Benturan lempeng Benturan lempeng tiktonik Tidak menutup kemungkinan juga Akan terjadi bencana besar Secara tiba-tiba Karena juga menjadi ulah manusia Dan hal ini Yang tahu hanyalah Allah Yang tahu hanyalah Sang Maha Kuasa Sang Ilahi Kita sebagai manusia Hanya bisa berdoa saja Semoga saja kita selalu dilindungi Dalam perlindungan Sang Kuasa Jadi Semua yang diramalkan Jayabaya itu Sebenarnya Ulah manusia itu sendiri Jadi Semuanya Ada pada manusia itu sendiri Dan manusia-manusia itu Seharusnya bisa Introveksi diri Atas semua Perbuatan-perbuatannya Tindakan-tindakannya Dan keputusan-keputusannya Apakah berdampak baik Atau tidak Untuk alam sekitar Sekian Informasi dari saya Jangan lupa Untuk selalu Subscribe dan like Channel ini Dan Nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton